oke halo teman-teman kembali lagi di channel youtube aku karena kayaknya aku udah lama sih ya gak bikin channel youtube dan kali ini aku kembali dengan segmen yang beda apa sih jadi disini aku mau tutorial makeup sama skincare, eh kebalik deh skincare dulu ya skincare baru makeup terus yaudah gitu aja sih sama nanti kayak mau apa aku mau belajar pakai pasmina juga jadi nanti kita langsung aja kita mulai ke videonya nah oke deh langkah yang pertama itu kita mau bersihin wajah dulu pakai micellar water disini aku pakai micellar water wardah ya dibersihin pokoknya pertamanya dituan ke kapas kan terus diusapin aja ke seluruh muka diratain yang kira-kira sampai semuanya terjangkau lah ya coba lihat tuh kapasnya kotor gak kelihatan jadi kita langsung lanjut aja ke yang kapas sebaliknya dibersihin semuanya lagi diusap pelan-pelan aja terus diusap di bagian bibir juga karena aku malamnya pakai lip balm jadi biar lebih bersih aja tuh kan oke udah bersih nah habis itu kita mau bersihin muka pakai facial wash jadi aku ntar balik lagi kesini oke sampai ketemu bye nah disini aku udah selesai bersihin wajah aku pakai facial wash terus sekarang kita mau lanjut ke step berikutnya nah aku ini pakai wardah hydrating booster kita langsung tuangin aja ke muka eh ke tangan maksudnya mohon maaf terus abis itu ditap-tapin ke muka ke wajah kita ditap-tapin pokoknya ini biar fungsinya tuh dia ngelembapin kulit muka kita kulit wajah kita karena mukaku tuh tipe yang kering gitu jadi pakai ini tuh biar fungsinya untuk ngelembapin gitu deh nah terus udah kan ditap-tapin aja sampai kira-kira udah agak meresap gitu ya cairannya oke udah nih kan udah lumayan meresap ya cairannya terus kita akan lanjut ke step berikutnya disini aku pakai serum dari skin sena ini tuh serumnya murah banget guys cuma 30 ribu apa ya dan ya udah karena dia murah dan BPOM juga jadi aku tertarik buat beli siapa tuh kalian juga mau beli disini aku makanya di bagian cidat hidung sama dagu aja karena pipiku lagi sensitif dan lebih baik nggak aku pakaiin serumnya karena takut ntar malah apa ya tambah iritasi jadi ya udah aku tidak mengambil resiko oke sudah selesai pakai serumnya sekarang kita lanjut ke step berikutnya nah step berikutnya ini aku pakai Nivea Sun Serum oke gunanya itu buat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari ini aku pakainya di dua jari ya karena kata beauty vlogger nggak sih sebenernya ya biar kayak buat ngukur aja gitu minimal itu dua jari tapi dipakein di seluruh wajah tapi disini aku banyakin di bagian cidat karena kan bagian cidat itu yang lebih banyak kena sinar matahari ya kalau bagian pipi gitu kan dia udah ketutup sama masker oke deh sekarang kita lanjut lagi pakai moisturizer disini aku pakai wardah yang perfect pride kita taruh di tangan sedikit aja karena dia tuh udah ada efek mencerahkan gitu takutnya ntar kalau kebanyakan malah keputihan kan lucu oke jadi disini aku pakai spons buat ngeblend moisturizer nya ke wajah nah pertamanya ditotol-totolin dulu moisturizer nya ke wajah diretain ke seluruh wajah pokoknya ya ditotol-totolinnya terus habis itu di blend pakai spons yang udah dibasahin ya ini sponsnya tuh udah aku basahin jadi dia lebih enak gitu deh pokoknya kayak apa ya ngepak makanya tuh kayak lebih enak buat ngeratainnya juga jadi lebih rata dan tuh kan kayak langsung rata gitu oke diratain pokoknya ya ke seluruh wajah apa sih dari tadi rata mulu udah yow gitulah ya nah ditap-tapin ini tuh makanya ditap-tapin pelan-pelan aja tapi karena ini videonya durasinya aku cepetin jadi kayak cepet banget tapi aslinya pelan-pelan kok guys terus selanjutnya aku disini pakai tinted lip balm fungsinya apa buat biar bibirnya tuh nggak kering karena bibirku juga bibir kering gitu nah pakainya tuh sedikit aja kayak ditotol-totolin gitu terus diratain ke seluruh bibir oke bagian atas sama bagian bawah ya ntar kayak di apa ya di ya gitu deh pokoknya intinya diratain nah ya diratain kayak gitu ya diratain ke seluruh bibir nah oke selanjutnya kita mau pakai bedak haha disini aku bedaknya ngambil dari tas karena aku bedak cuma punya satu jadi aku bawa kemana-mana disini aku bedaknya pakai Maybelline yang fit me shade nya antara aku tulis disini jadi pakai bedaknya juga ditap-tapin aja nggak usah banyak-banyak karena tadi kan udah dapet efek mencerahkan dari yang moisturizer wardah perfect bra gitu jadi bedaknya kita pakai dikit-dikit aja oke yang penting ketutupan kayak nggak kelihatan kusam gitu lah ya pokoknya kalian tahu kan gimana ya gitu deh nah di tap-tapin aja oke deh diulang-ulang ya ya sebenernya sisin tuh pakai bedaknya tuh cuma sedikit tapi ya gitu oke deh udah selesai pakai bedak kita lanjut ke bagian mata disini aku mau pakai maskara tapi sebelumnya bagian pulau mata mau aku jepit dulu karena biar lebih lentik gitu deh tuh kan nah di biar nanti tuh hasil apa ya hasil akhir maskaranya tuh cakep gitu loh guys kayak kelihatan lentik beneran haha disini aku maskaranya pakai Maybelline Maybelline yang waterproof ya ntar aku tulis juga disini Oke dipakein ke bagian kanan dulu aku kalau pakai maskara tuh satu-satu gitu bagian kanan dulu baru bagian kiri nah coba lihat tuh tuh kan kalau pakai maskara tuh digeser-geserin gitu guys nggak apa-apa ya gimana ya bahasanya ya pokoknya coba lihat aja ya aku kalau pakai maskara pakai mana ya gitu pokoknya digesek-gesekin gitu apa maskara ke bulu matanya kita nah terus habis itu aku pakaiin lagi sisir ini sisir bulu mata buat apa fungsinya biar nggak reket-reket bulu matanya jadi lentiknya tuh bagus gitu kayak lebet lentik nah gitu deh pokoknya nah dipakein coba tuh lihat oke nah disini aku jepit lagi bulu matanya biar lentiknya tuh lebih kelihatan gitu deh nah coba deh lihat dari jauh aja udah kelihatan kan lentiknya tuh biar bandingin sama yang sebelah kiri nah habis dicipit disisirin lagi tapi bentar aja karena biar kan kalau dijepit tuh biasanya ini kan ada bulu mata yang masih dinempel gitu nah coba lihat oke deh udah selesai aku pakai maskara dua-duanya sekarang aku mau pakai lip matte disini aku pakai lip matte nya emina yang yang nomor berapa aku kurang tahu coba ntar aku lihat ya dipakainya tuh dikit aja di bibir terus diratain nah bukan udah rata oke deh instan nih karena sebelumnya aku udah pakai tinted lip balm kan jadi oke deh udah selesai oke pakai makeupnya udah selesai sekarang kita mau belajar pakai pasmina disini aku tuh pakai pasmina yang bahan kainnya jatuh tapi aku kurang tahu sih nama dia tuh apa kalau nggak salah sih polikaten nah ini tuh pasminanya aku bagi dua jadi ada yang bagian panjang sama bagian pendek aku bagian bagian pendeknya itu yang sebelah kanan bagian panjangnya yang sebelah kiri terus abis itu di lip di jarumin dulu terus dilipet eh ternyata salah ternyata nggak bagus oke kita ulangin jadi dilipet dulu baru di jarumin kalian bisa sih pakai peneti cuma disini aku prefer pakai jarum aja karena udah kebiasaan pakai jarum oke terus dirapihin tuh di bagian lipatannya sampai menurut kalau kalian rapi tuh rapinya kayak mana ya udah itulah pokoknya nah terus yang bagian pendek tadi alias yang sebelah kanan kita jarumin ke sebelah kiri karena kita mau lupnya itu kan pasmina yang share ya jadi ya udah gitu ini buat nutupin dadanya gitu nah di jarumin ke sebelah kiri terus tadi yang bagian panjang gitu kita tarik seret tuh kan nah ini kita nanti mau jarumin di sebelah kiri juga gitu nah kan tuh pokoknya dirapiin ya pakai pasmina itu tuh terserah kita menurut kita udah rapi ya udah gitu jangan dengerin kata orang lain yang penting mah kita pede-pede aja ya udah ya kan disini aku tuh jarumnya pakai jarum yang ada pitanya biar lebih cantik gitu hasil akhirnya tuh kan tuh udah cantik terus dirapiin lagi rapiin lagi rapiin rapiin terus oke deh nah terus sekarang tinggal di finishing aja kayak dirapiin bagian depannya oke masih aja merapiin bagian lipatan ya maklum ya guys jadi deh pasmina nya nah coba deh lihat bagian depannya share i belakang juga share i nah temen-temen udah selesaikan video tutorial gak tutorial sih sebenernya karena gak ngerasa aku mencontohkan apapun kayak ya udah standar biasa aja gitu skincare sama makeupku sekarang kita langsung masuk ke video intinya seperti biasa aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat temenku yang ulang tahun hari ini selamat ulang tahun ya semoga panjang umur sehat selalu semoga cepat dapat kerjaan semoga apa yang disemogakan tersemogakan semoga doa-doa baik yang kamu panjatkan dikabulkan sama Allah ya pokoknya yang terbaik buat kamu lah wish you all the best dan katanya tahun depan mau sebar undangan juga semoga jadi ya biasa gitu aja see you soon insyaallah bye halo awin selamat ulang tahun semoga panjang umur sehat terus dilancarkan urusannya eh dilancarkan mimpi-mimpinya dan tetap jadi awin yang bekerja keras ya see you jauh disana yang di Kalimantan maafkan aku yang gak bisa bersamamu neng berarti kamu umurnya udah berapa ya Allah udah tua neng udah tua jadi nggak nikah segera katanya mau nikah cepet ya apa enggak ya udahlah pokoknya yang terbaik ya neng happy birthday neng kalau di bahasa Jawa tuh sungguh sukeng tanggap warso ambal sukeng ambal tanggap warso apa gimana ya lupa pokoknya neng aku tuh sebenernya gimana ya nggak kerasa ya kita udah jauh udah nggak bisa kumpul-kumpul lagi kamu disana aku disini kita tuh lewatin laut yang luas neng kamu kapan ke Jogja pokoknya HPD ya neng pokoknya aduh aku tuh sebenernya malah saya video enakan ngomong bareng gak sih neng terus kita di kosan bareng terus ngobrol sampai jam 3 malem gitu ya neng yuk kamu kapan ke Jogja ya udah HPD aja pokoknya besok yang lainnya di Jogja ya halo neng Assalamualaikum gimana kabar kamu semoga sehat selalu ya kita disini kangen loh sama kamu kita tunggu ya ke Jogja jangan lupa kabar-kabar oh iya selamat ulang tahun ya semoga panjang umur sehat selalu diberikan banyak keberkahan dalam hidup dan semoga di usia kamu yang sekarang ini kamu bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan pokoknya doa terbaiklah untuk kamu ya sukses selalu oke halo teman-teman kembali lagi di channel YouTube aku karena aku udah lama nggak bikin channel YouTube jadi kali ini aku mau bikin channel YouTube untuk skincare sama makeup jadi langsung aja kita langsung ke videonya apa sih oke 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 oke